Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus, serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Oke, judul firman Tuhan sore hari ini, sore hari ini adalah God Conscious and Not Self Conscious. Semua bilang God Conscious, Not Self Conscious. Nah saudara, di era modern seperti sekarang ini dengan maraknya media sosial, gadget-gadget yang depannya I, Did you ever wonder why, kenapa gadget-gadget itu depannya I? Tanpa sadar itu jadi kayak, you know, menjadi sebuah kayak gaya hidup gitu ya. I depannya, makanya kita lawan dengan I worship. Mudah-mudahan. Ya, orang menjadi lebih sadar akan dirinya, melebihi kesadarannya akan orang lain, apalagi akan Tuhan. Benar gak? Nah, orang yang sadar diri adalah orang yang terlalu sadar akan dirinya. Menurut saya orang yang sadar diri itu kemungkinannya dua, kalau dia gak sombong dia minder. Orang yang sombong adalah orang yang terlalu sadar akan apa yang dia bisa. Orang-orang seperti ini, makanya lebih gampang untuk yang kita sebut dengan mencuri kemuliaan. Itu orang yang sadar diri, kalau gak ada gue tuh, gak maju nih perusahaan. Kalau bukan karena gue di date, DL-nya pasti gak berhasil mimpin date-nya dan sebagainya. Kalau gak ada gue di pelayanan ini, gak ada tuh SOP-nya. Nah, sebaliknya orang yang terlalu sadar akan apa yang dia gak bisa, apa yang dia belum mampu, apa yang dia kurang, kurang kurus. Pernah lihat kalau perempuan foto gitu ya, yang ingin dilihat pasti lengannya. Tau karena saya udah punya istri ya. Aduh, ulang lagi, ulang lagi, lengannya gede banget. Kenapa gue? Maksudnya ngomong di depan ai, gede-gedean daging gitu ya. Gak pada tempatnya. Tau foto itu bagus atau enggak, ya lihat dirinya sendiri bagus gak lengannya. Oh, bagus nih, bagus nih gitu. Orang yang akhirnya terlalu sadar akan apa yang dia kurang, itu akhirnya jadi minder. Is this making sense to you? Saya kurang ini, saya baru belum punya kunci rumah, baru punya kunci kos. Karena itu saya berhak cuma untuk ngelirik orang yang juga punya kunci kos. Siapa bilang? Nah, ketika kita memilih untuk terlalu sadar diri, sulit untuk kita menjadi sadar akan Tuhan. Again, waktu kita memilih untuk lebih aware atau lebih conscious. Sorry, self-aware is good. Tapi self-conscious, self-conscious, saya udah pernah ngomong disini kali ya. Kira-kira kalau lagi ibaratnya konteks gereja itu, self-conscious tuh kayak gini. Ini orang yang lagi mulai memuji Tuhan dengan segenap hati, lalu tanpa disuruh-suruh dia mulai naikin tangan. Terus ada orang lain ngeliat, atau gebetan yang ngeliat. Kok kayaknya dia gak pernah ngangkat tangan? Ini kalau di gereja kok kayak pribadi yang berbeda gitu. Dia mulai ngangkat tangan, dia mulai turunin. Udah mulai lebih sadar akan apa yang orang lain ngomong. Gak ada yang salah dengan itu. Yang salah, waktu mereka terlalu sadar, akhirnya omongan orang itu menentukan siapa dia. Padahal identitas saudara tidak pernah ditentukan dari apa pendapat orang terhadap saudara. Identitas diri kita hanya ditentukan dari apa yang Tuhan ngomong tentang saudara. Waktu seseorang memilih untuk sadar diri, dia susah untuk sadar akan Tuhan. Dia susah untuk mengingat apa sih yang Tuhan bilang tentang dia. Nah, masalahnya saudara, kalau kita ngomong sadar diri bertambah, kalau ada yang bertambah, pasti ada yang berkurang. Pilihannya cuma dua. More of me and less of God. Next slide. Atau more of God and less of me. Pilihannya cuma dua. Lebih banyak dari saya dan lebih sedikit dari Tuhan. Saya yang bertambah dan Tuhan yang berkurang. Atau Tuhan yang bertambah dan kitanya yang berkurang. Ibaratnya gelas seperti ini, saudara. Next slide. Nah, seperti inilah kira-kira. If you are full of yourself. Saudara hanya menyisakan space sedikit untuk Tuhan bekerja. Dosa enggak? Enggak ada hubungannya sama dosa. Hubungannya dengan kualitas hidup saudara. Saudara mau menyisakan, apa namanya, mau memberikan kesempatan lebih banyak buat Tuhan atau diri saudara. God loves you still. God doesn't love you less. Tuhan enggak lebih kurang mengasihi saudara. Because we are full of ourselves. Tapi kalau saya jadi saudara, saya pilihan kedua. Gelas yang di sebelah kanan. Yaitu pada waktu kita memilih untuk less of me, jadi kita membiarkan, menyediakan ruang untuk Tuhan lebih banyak yang ada dalam hidup kita. Dan waktu ini terjadi, saya bisa pastikan bahwa kualitas hidup saudara berubah. But this is a journey. Ini sebuah perjalanan. Enggak tiba-tiba karena ke gereja, tiba-tiba, ya Tuhan, I want more of you. Kalau boleh, all of you and none of me. It's a journey. Yohanes 3, ayat 30. Dari terjemahan Amplified Bible bilang gini. He must increase. But I must decrease. He must grow more prominent. I must grow less prominent. Dia harus bertambah, saya harus berkurang. Berkurang. Dia harus semakin menonjol. Saya harus semakin kurang menonjol. Again, di era-era media sosial ini lebih alami, lebih intuitif, lebih kultural. Kalau kita yang menonjol. Terjemahan bahasa Inggris yang lainnya. Bilang gini. Jesus must become more important. While I become less important. Yesus harus menjadi lebih penting. Sementara saya menjadi kurang penting. Kalau saya bilang kurang penting itu bukan tentang identitas diri. Artinya gini. Agenda Tuhan harus menjadi lebih penting. Ambisi saya harus semakin kurang menonjol. Nah, waktu hal ini bisa terjadi. Surah akan mulai melihat bahwa perkara-perkara yang selama ini surah kepikiran gak bisa terjadi. When you spare more space for God. Di momen itu surah bilang gini. Kenapa gak dari dulu ya? Waktu saudara kita meluangkan Tuhan lebih banyak bekerja. Ternyata kita bisa mencapai lebih banyak hal dibandingkan dari impian saudara yang paling gila. Nah, waktu seseorang bilang Yesus harus menjadi lebih penting. Saya menjadi kurang penting. Dia gak lagi berpikir Tuhan. Dia doanya gak gini. Tuhan mau saya ini, 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 dan ini. Silahkan. It's as if Tuhan tuh kayak sinter kelas gitu. God, apa namanya, Bruce Almighty ya filmnya ya. Yes to all. Saya bersyukur Tuhan gak seperti itu. Nah, orang yang ingin menjadikan Tuhan menjadi lebih penting. Dia mulai berpikir, kalau saya ingin ini, apakah agenda Tuhan, kehendak Tuhan lebih cepat terjadi atau enggak? Seorang gak ada yang salah, seorang pengen punya mobil Mercy, BMW, gak ada yang salah. Tapi pertanyaan gini, why? Kenapa gak bajai aja? Misalnya. Atau kenapa gak mobil-mobil yang lain aja yang gak semewah itu? Nah, dulu berbicara tentang sadar diri ya, berbicara tentang terlalu sadar diri. Dulu waktu pertama-tama beberapa tahun lalu saya dipercayakan untuk pertama-tama untuk berkotbah. Halo Oma, ada Oma disini. Oma usia berapa? 80? 90? Mirip berat saya. Tepuk tangan buat Oma. Iya, ini usia tua hatinya young adults. Yes. I want to grow old like you, Oma. Siapa yang mau usianya lebih dari 90? Oke, gak semua. Gak apa-apa Oma, ada beberapa doang. Anyway, saya kaget loh, lihat satu-satunya yang rambut putih saya pikir dicat. So, waktu pertama-tama saya diberikan kesempatan berkotbah, saya menjadi terlalu sadar diri, akhirnya gini, ini yang terjadi di rumah. Anak mau nanya saya, Daddy, Daddy, istri saya mau ajak ngomong, ssssssssss, ntar dulu. Daddy ini belum selesai nyiapin kotbah. You know? Saya takut, sudah. Takutnya kenapa? Takut dibandingin Jeffrey Rajmat. Josea Josecaro. Terlalu sadar diri, gak ada tekanan itu, saya yang buat tekanan itu sendiri. I became so full of myself. Tanpa saya sadar, pendeta lagi. Dosanya dobel banget tuh. I became so conscious about, nanti orang ngomong apa ya? Nanti kalau slip of tongue di tengah-tengah kotbah, dijadwal lagi gak ya? Gaji kurangan gak ya? Penting banget tuh hubungannya kalau itu. Tanpa saya sadar, saya menjadikan performa saya lebih penting daripada bagaimana Tuhan mau memakai saya. Tanpa saya sadar. Sepertinya, Tuhan bilang gini, Ah, so it's all about you, huh? So it's about you. You know? Begitu saya mengerti, saudara, sekarang bisa saya lebih santai. Gak sesantai Pastor Jeffrey sih. Pastor Jeffrey kadang-kadang besok kotbah, dia bilang gini, gue belum tahu besok mau ngomong apa. Jangan bilang-bilang ya. Tolong dikeluarkan dari rekaman kotbah. Saya belum bisa sih kayak dia gitu, belum bisa. Wih, ini pasti penguangan tinggi-tinggi gitu ya. Kalau di WC langsung, langsung dapet urapannya gitu. Kok bisa? Kalau saya belum? Saya belum. Bukan gak bisa? Belum. Liganya masih di bawah lah, masih di kelas bulu gitu ya. Nah, sekarang saya udah lebih santai lah. Udah bisa lebih, you know, kalau diganggu sama anak, kalau anak lagi pengen ajak main, waktu lagi nyiapin kotbah, istri lagi pengen ngobrol, apalagi kan istri perempuan, anak dua perempuan, bawahnya pengen ngomong semua nih. Kadang-kadang istri saya bilang, kakak, kakak Raya, boleh gak mami gantian ngomong sama daddy? Pusing juga ya, di, itulah, di apa namanya? Di itu loh, di apa sih? Di kelilingi, ya gitu aja, susah banget sih. Aduh. Susah loh kadang-kadang di kelilingi, tiga per itu di rumah, kadang-kadang. Iya, daddy juga butuh keteduhan, kadang-kadang gitu ya. Ini efek bangun jam 4, udah WL 1-2 gitu. Jangan sedih. Terima kasih. Iya, nah jadi, saya tahu bahwa sekarang, saya tahu bahwa pelayanan saya, dan apa kata orang, tidak perlu mendefinisikan siapa saya. Saya berharga di mata Tuhan, apa adanya. Saya gak berkompetisi dengan Jeffrey Rajmat, atau O.C. Carl, saya sedang berkompetisi dengan diri saya sendiri. Saya tahu kalau saya ini cuman bejana, saya ini cuman alat, terserah Tuhan, bagaimana secara teknis, dia mau pakai saya. Gak usah pusing, gitu. Nah, setiap kali saya panik, saya kembali ingatkan diri saya. It's never about the messenger, it's always about the message. Selalu tentang, bukan siapa yang bawa firman, tapi selalu tentang pesan Tuhan. Halo. Bersyukurlah saudara di gereja di JPCC, yang kita gak pernah ngiklanin siapa yang kotba. Karena kita percaya gereja itu bukan bioskop. Siapa saja yang ada di depan sini untuk berkotbah, cupu, gak cupu, kurus, atau gemuk. Dia adalah hamba Tuhan yang sedang berbicara, isi hati Tuhan buat saudara. Makanya di sini saudara Ibu Cumbartau di lift. Tadi yang nyapa saya, ayo ngomongnya apa, ngomongnya apa. Ayo, saya ini yang kotba, saya aja yang ngomong ya. Selamat sore, selamat datang JPCC, yang berkotbah saya. So, It's always about God and never about us. Begitu pula dalam hubungan saudara. It's always, nanti akan saya lebih jelaskan lebih detail lagi. It's always about agendanya surga, bukan tentang agenda saya dalam hubungan ini. Kenapa kita gampang panik? Karena kita pikir itu tentang kita. Kalau ditolak gimana? Coba lagi. It's not the end of the world. Perang ditolak soalnya. Filipi 2, ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, baca sama-sama. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Semua bilang mengosongkan. Kata mengosongkan itu berasal dari bahasa keno. Semua bilang keno. Yang artinya ini, meniadakan, menyerahkan, atau meninggalkan hak. Makanya saudara, yang disebut dengan salib itu adalah bukti penyerahan hak yang paling utama. Tidak ada lagi yang bisa nandingin penyerahan hak lebih daripada itu. Karena Yesus pun hak yang paling hakiki, yang hak yang paling azasi untuk seorang manusia punya yaitu hak untuk hidupnya. Dia serahkan buat agenda surga. Dia perlu, dia bisa memilih untuk tidak mati dari sekalian salib, tapi dia memilih untuk mati bahasa saudara dan saya. Nah, itulah yang disebut dengan mengosongkan. When you empty yourself, you can then be full of God. When you empty yourself, then you can be full of God. Mau gak terlalu sadar diri, boleh. Caranya yaitu untuk membuka diri saudara untuk lebih full of God, not full of yourself. Waktu kita memilih untuk menyerahkan hak kita, hak kita. Intonasinya kurang pas tadi ya. Hak kita. Hak kita. Lucu banget ya tadi ya. Sampai kehilangan konsentrasi. Waktu kita menyerahkan hak kita, apa yang kita memang layak untuk kita yang putuskan, waktu kita menyerahkan itu, baru disitulah Tuhan leluasa melakukan bagiannya. Melakukan bagiannya. When you empty yourself, then you can be full of God. Waktu sadar akan Tuhan itu semakin besar, mau gak mau sadar diri itu jadi berkurang. waktu saudara melihat kebesaran Tuhan dan bukan kebesaran masalah saudara, masalahnya masih ada. Tapi tiba-tiba saudara jadi punya harapan. Halo. Waktu saya bilang, gue mau turun nih, berat badannya. 26 kilo. Itu kayak, Tuhan dimanakah engkau? Iya kan? 6 bulan kemudian, saya turun 14 kilogram. Jangan sedih, masih ada 12 lagi. Jangan sedih. But, but, kalau I am full of myself, saya gak akan bisa berharap 26 kilogram kemudian, itu kayak gimana ya? Kapan ya? Kapan ya? You know? When you're full of yourself, you have less of God consciousness in you. but when you empty yourself, you can then be full of God. Galatia 2 ayat 20, bahasa Indonesia sehari-hari bilang gini, sekarang bukan lagi saya yang hidup. Ayat ini kan udah ayat dasar banget kan? Ayat yang orang baru lahir, baru gini ngomongnya, sekarang bukan saya yang lagi yang hidup, tetapi, Kristus. Yang hidup dalam diri saya. Jadi kalau kita sadar betul tentang ayat ini, kita gak harusnya sekalipun kita panik. Karena bukan lagi kita, tapi Tuhan. Amen. Nah ini baru bisa terjadi, ketika kita menyerahkan hak kita sepenuhnya kepada Tuhan. As if kita bilang gini, Lord, I no longer have the final say. You do. Bukan lagi, kata terakhirnya itu bukan dari saya lagi, dari kamu. Tapi seringkali, kita we want to play God. Termasuk dalam hubungan. Termasuk dalam pekerjaan. However, dari zaman Adam, Tuhan itu gak pernah bisa ganggu-gugat ke hendak bebas saudara. Ada satu hal yang dia gak pernah bisa ganggu-gugat, namanya kehendak bebas. Mau pacaran sama siapapun. Mau bisnis apapun. Mau berat badannya seberat apa. Kehendak bebas saudara. Kehendak bebas saya. When it comes to this, free will, Tuhan gak bisa ganggu-gugat saudara. Dia cuman, cuman menyediakan dirinya. Kalau when you decide to be not full of yourself, full of me and less of you, you will see, waktu engkau memilih untuk mulai menyerahkan apa yang menjadi hakmu, baru kamu bisa akan melihat aku dengan luasa bekerja dalam hidupmu. Nah, bagaimana sikap God conscious ini, bagaimana sikap sadar akan Tuhan ini, kalau kita terapkan dalam fase-fase level up. Fase-fase naik tingkat dalam hidup ini. Nah, saya bagi menjadi tiga fase yang bisa dikaitkan dengan kehidupan saudara. Fase yang pertama namanya fase ini. Fase mengintai. Semua bilang mengintai. Nah, bilangan 13, ayat 17-20 bilang gini, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah perjanjian, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah. Berbicara tentang daya tahan atau endurance dari bangsa itu. Apakah mereka sedikit atau banyak berbicara tentang kapasitas saudara. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk berbicara tentang karakter. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Ini berbicara tentang strategi menyerang. Dan bagaimana tanah itu, lihat deh, ini lucu banget nih. Bagaimana tanah itu, gemuk atau kurus? Tanah bisa gemuk, bisa kurus ya, ternyata. Terjemahan bahasa inisial lainnya bilang, tanah itu subur atau tandus maksudnya itu. Berbicara tentang strategi pemeliharaan, nanti kalau kita sudah menduduki tanah perjanjian, tanahnya itu tandus atau subur. Pohon, di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Berbicara tentang ada sumber air enggak? Kalau saudara pergi ke badang pasir, mau tahu ada oase di mana, lihat aja ada pohon enggak? Waktu saudara lihat di situ ada pohon, pasti di dekat situ ada mata air. Nah saudara, saudara mungkin sudah pernah baca cerita ini. Yaitu pada waktu Musa mengirimkan ke-12 pengintai. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, mereka mau lihat dulu, mereka mau mengintai. Mereka mau mengamat-amati. Mereka mau mempelajari dulu. Ini tanah nanti yang kalau kita sudah pindah ke sana, jadi mulai kebayang gaya hidupnya kayak gimana nanti di sana waktu kita sudah ke sana. Karena lebih gampang untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, daripada mengeluarkan mentalitas Mesir dari bangsa Israel. Lebih gampang untuk Tuhan menemukan saudara dengan jodoh saudara, daripada mengeluarkan mentalitas jomblo waktu pacaran. Ya kan? Benar gak? Kadang-kadang kita ini Bo Chengli. Saya setengah Chinese. Chinese maksudnya. Kadang-kadang saudara sudah dikasih jodoh, tapi waktu dapat waktu pacaran ada aja yang dikomplain tentang pasangannya. Kukunya kotor. ya bersihin dong. Adalah yang dikomplain-komplain. Ngapain sih telepon-telepon? Ya kan jadi pacar. Salah apa jadi pacar telepon? Ya boleh sih, cuman gak usah nanya. Udah makan belum? Lihat nanti kalau kawin. Sehari juga gak telepon juga gak apa-apa. Ya kan? Kadang-kadang kita tuh ya itu Bo Chengli tadi gak fair gitu. Udah dikasih jodoh cuman mentalitas untuk ada dalam hubungannya itu belum terbangun. Makanya sementara saudara masih jomblo puas-puasinlah saudara jomblo. Bener. Begitu saudara bilang I've had enough. Nah disitu Tuhan baru mulai bisa bekerja. Waktu saudara dikasih jodoh saudara udah mulai bisa menyesuaikan diri. Oh iya ya saya gak lagi sendirian. Jadi kalau saya ditanya udah makan belum gak perlu terusik. Dan semua wanita bilang A Saya sedang membantu saudara. Semua pria bilang A A A Nah setelah 40 hari ke 12 pengintai ini pergi ke tanah kanan ini baliklah ke 12 ini yang 10 selalu bilangnya yang lebay-lebay orang itu orang-orang enak itu gede-gede banget kita gak bisa lah kita gak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka terlalu fokus sama kebesaran tantangan dibandingin kebesaran siapa backupnya dibalik mereka. Orang yang fokus ini disudah dicatat dalam Alkitab ini setelah 40 hari mereka kembali dengan penemuan mereka 10 pengintai yang fokus sama keperkasaan orang-orang disana mereka merasa rendah diri dan bersungut-sungut. Ingat gak tadi saya awal bilang orang yang terlalu sadar diri akibatnya sombong atau minder. Betul gak? Disini dicatat lagi mereka merasa dicatat di firman mereka merasa merendah diri dan bersungut-sungut. Itulah akibatnya waktu orang terlalu sadar akan dirinya dia mulai banding-bandingin. Mobil, merek, jeans, sepatu, segala macam mulai rendah diri dan mulai bersungut-sungut. Kok dia lebih diberkati sih dari gue? Halo? Nah dua orang pengintai namanya Joshua dan Caleb dia melihat mereka melihat dari kacamata yang berbeda. Mereka gak fokus kepada keperkasaan orang-orang disana tapi mereka fokus kepada penyertaan Tuhan dan janji Tuhan. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan membawa mereka masuk ke tanah-tanahan. Joshua dengan kata lain Joshua dan Caleb memilih untuk lebih sadar akan Tuhan melebihi daripada mereka sadar akan keterbatasan bangsanya. Nah saudara lalu hubungannya apa dengan saya pak? Saya senang saudara bertanya. Nah sebelum saudara naik tingkat sebelum saudara level up kadang-kadang saudara perlu mengintai dulu nih. Perlu mengintai dulu what does it take for me to become a person? Karena gini lebih gampang buat Tuhan bikin saya kurus daripada saya terus-terusan kurus semua diruduk saya. Masuk akal gak? Percaya gak kalau saya kurus? Percaya gak kalau saya bisa kurus? Yang setuju bilang amin? Yang gak setuju gak apa-apa. Nah karena itu kan perubahan gaya hidup saudara. Nah disini ada coach saya disini coach Carlo wave your hand wave your hand yang nyanyi tadi paling ujung. Makanya dia gak bisa terlalu cepat loncat ototnya gede banget. Love you. Nah sebelum saudara naik ke tingkat berikutnya saudara kadang-kadang perlu menyelidiki dulu. Mengamati mempelajari kira-kira di tingkat berikutnya itu seperti apa sih? Kalau dalam konteks saudara di young adult service kira-kira untuk saya bisa mulai mulai ngerencanain hari pernikahan yang dibutuhkan apa saja. Yang pasti dibutuhkan tabungan kan? yang pasti dibutuhkan duit karena iman saudara gak bisa bayar restoran dengan iman? Iya lo Kristen so digituin nanti sama manajernya. Ya kan? Saudara mesti bayar dengan iman. Saudara mesti mulai mengintai dulu. Oke kalau saya mau you know mau pesta seperti ini duitnya berapa apa segala macem. Nah setelah saudara mengintai jangan fokus sama hasil pengintaian saudara. semua bilang jangan semua bilang karena waktu saudara fokus sama itu tiba-tiba saudara itu menurunkan iman saudara kepada tingkat kenyataan. Saya kasih satu tips jangan turunkan iman saudara ke tingkat kenyataan tapi izinkan kenyataan saudara yang ngikutin iman saudara. Halo. Ephesus 3 ayat 20 ini ayatnya bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan semua bilang doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita kalau saudara bisa gini untuk saudara bisa mulai mengintai mulai mendoakan cewek yang cakep banget sama cewek yang cakep itu sama gratisnya making sense to you tapi kalau kita lebih sadar akan diri kita gue kan gendut ya maksudnya dia mama gue nih lihat om ini buktinya cek instagram saya cakep banget istri saya beneran tapi kadang-kadang saya pikir wow dia mau sama saya pengorbanan setelah Yesus disalib pengorbanan kebesar terdua terbesar kedua setelah pengorbanan Yesus di Golgotha ya Mia mau kawin sama saya kadang-kadang kita ini udah kalah sebelum berperang am I am I talking to any singles in the house mau gak ya dia saya ini kan saya ini kan masa lalu saya begini ini saya itu when you're so conscious about yourself the story will never end izinkan Tuhan yang have the final say not you hello dia bilang gini bagi dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kamu doakan jadi kalau saudara dalam skala 1 sampai 10 mintanya cowok yang seganteng itu justeng adik Tuhan minimal Tuhan kasih saudara yang 8 dan semua wanita bilang A apa ya Tuhan apa ya Tuhan apa ya Tuhan semua mulai dengan A iya kan jangan bawa kenyataan saudara jangan bawa iman saudara jangan biarkan iman saudara didiktir sama kenyataan tapi izinkan kenyataan saudara ngikutin iman karena mengimani ini dan itu semua sama gratisnya again buat saudara yang mau menikah ya saya tahu kita perlu ngeliat kita perlu ngeliat kocek kita perlu ngeliat kantong kita perlu ngeliat pak iya iya saya tahu waktu saya menikah saudara saya gak izinkan gini saya menikah dengan uang hanya 100 juta hanya iya kenapa saya bilang hanya 3 kota hanya 100 juta saya perlu menerbangkan 48 orang anak kantor dan keluarga saya ke Surabaya udah setengahnya itu kan kalau tingkat 1 juta aja thank god for air pip gitu ya dulu masih ada 1 juta kursi gratis gitu jadi saya menerbangkan cuma modalnya satu orang bolak-balik 97.500 itu jaman-jamannya pertama 8 tahun lalu saya menikah di 3 kota trilogi of Alfie and Mia's wedding emang film aja bisa trilogi 7 outfits hmm hmm gini-gini fashionable you know entah gimana saudara entah gimana saya bilang gini pokoknya gini lah yang kita jangan ngikutin iman kita jangan ngikutin kocek gak ada abisnya entah kalau kita mulai turun-turunin budgetnya ini yang ini aja deh ini yang yang dress kamu yang 1,5 juta mana ada 1,5 juta dress nyewa juga gak dapet loh ya udah diturun-turunin no 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 saya bilang tuliskan seperti apa yang kita imani ini membawa saya kepada fase yang kedua fase perencanaan semua bilang perencanaan Efesus 3 ayat 20 ayat yang sama bagi dialah yang dapat melakukan jalan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan ayat ini sebenarnya bilang gini kalau kamu berani doain kamu harus berani pikirin halo if you dare to pray for it you need to dare to think about it dilihat dari mana perencanaan kalau berani imani sesuatu harus berani buat strategi dong jangan terlalu karismatik lah ngandelin Tuhan iya boleh ngandelin Tuhan tapi kan Tuhan kasih pikiran makanya dia bilang kamu boleh doa tapi harus berani mikirin saya yakin bahwa yang namanya mujizat itu 100% kita 100% Tuhan karena saya yakin Tuhan kita bukan Tuhan yang senang buat kita jadi orang Kristen yang malas menurut saya perencanaan adalah bukti dari iman terlepas dari rencana itu jalan atau enggak persis seperti yang saudara inginkan you need to plan perencanaan itu adalah hasil dari sebuah pemikiran bukan makanya kalau berani doain harus berani mikirin waktu kita mempersiapkan dengan kita mempersiapkan kita beriman bahwa Tuhan akan melakukan jauh melebihi apa yang sudah kita pikirkan atau doakan Amsal 15 ayat 22 without good advice everything goes wrong it takes careful planning semua bilang careful planning for things to go right enggak cuman planning but you gotta be careful you gotta be so attentive to details perencanaan yang benar-benar berhati-hati kalau saudara mau menikah dua tahun lagi you better make sure saudara kudut punya perencanaan setiap minggu saya harus saving uang berapa duit di rekening saudara halo karena you know ya you need to plan intinya itu sampai speechless saya ngomongnya John Maxwell bilang he who fails to plan plans to fail dia yang gagal merencanakan sedang merencanakan itu gagal Amsal 15 ayat 22 dari terjuman bahasa Indonesia hari-hari bilang ini rencana gagal jika tidak disertai pertimbangan rencana berhasil jika banyak yang memberi hasil pertanyaan saya pertimbangan siapa yang saudara dengar disinilah dimana komunitas date itu jadi penting disinilah dimana saudara punya orang-orang yang begitu dekat dengan hidup saudara yang benar-benar orang yang bijak orang yang lebih unggul dari saudara kalau saudara ingin merencanakan punya karir yang lebih baik dari sekarang saudara kudut punya orang-orang yang memang karirnya jauh lebih baik dari saudara berdasarkan kehidupan mereka lah saudara mulai merencanakan oh dia tuh karirnya bisa segitu karena dia punya skill ini kompetensi ini karakter ini dan itu saudara mulai merencanakan jadi saya harus kembangkan ini ini dan itu tapi kalau kita bergaul kita lebih senang bergaul dengan orang yang lebih kurang dari kita supaya kita bisa lebih berbegah diri bukan kita bisa menjadi the best berbicara tentang level up waktu saudara ada di level satuan 1 sampai 10 dan saudara ada di tingkat 9 saudara bisa beranggap lumayanlah gue ada 9 tapi waktu saudara naik tingkat kebilangan belasan waktu saudara ada di tingkat 11 dibanding orang yang 20 saudara mesti jadi orang yang mau belajar lagi bukan begitu pula waktu saudara ada di bilangan 20an sampai 30 waktu dulu right di 19 saudara bisa bersombong tapi waktu saudara ada di level di tingkat 21 dibanding orang 30 are you ok down there. Kita mesti punya orang-orang yang selalu lebih dari kita. Lebih unggul dari kita. Bukan lebih kaya, bukan. Lebih unggul, lebih bijaksana, lebih bagus karakternya. Dr. A.R. Bernard bilang ini, if you are the smartest in your group, get a new group. Itu dalem banget. Kalau kamu yang udah yang paling disitu, cari grup yang baru. Bukan berarti mesti ditinggalin. No, no. You gotta keep challenging yourself. If you want to level up in your life. Nah, Amsal 15 ayat 22 tadi bilang, rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat. Amsal 11 ayat 14 bilang gini, without good direction, people lose their way. The more wise counsel you follow. Semua bilang wise counsel. The better your chances. Tanpa arah yang baik, orang kehilangan jalan mereka. ayat ini bilang. Semakin banyak nasihat bijaksana yang anda ikuti, semakin baik kesempatan anda. Nah, yang membedakan orang bijak atau bukan, biasanya dalam nilai hidup mereka, prinsip hidup mereka. Orang yang bijak, pasti prinsip hidupnya itu berpadanan atau paralel dengan prinsip firman Tuhan. Disinilah makanya penting untuk saudara sendiri juga perlu mengerti atau perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Nah, kembali ke cerita saya. Jadi waktu itu ceritanya gimana pak? Oh iya. Nggak cuma dari situ saudara. Semua yang saya pengen saya tulis. Gaun designer si ini. Saya tahu mal. Saya tulis saja. Gratis kan tulis kan? Masih fase perencanaan. Masih gratis. Mulai apa lagi? Wedding dimana? Ya of course. Gereja di JPCS kok weddingnya nggak di upper room gitu kan? Di sini, di tempat ini. Masih awal-awalnya waktu itu. Lumayan mahal. Di luar kocek saya juga. Yang mana saya pikir? Ya udahlah. Saya tulis saja. Mau siapa? Entertainment-nya siapa? MC-nya siapa? Ininya siapa? Pas di jumlahin. Itu lima kali lipat saudara. Iya. Tapi tahu gak saudara? Fotografinya siapa? Itu yang top-top semua. Dekorator top-top semua. Makan juga yang oke-oke punya. Saya kan punya pilihan. Saya robek. Saya robek. Hah? Mimpi aja loh. Kan gitu. Atau saya bilang Tuhan? Saya mau kenyataan saya mengikuti iman saya. At the end of the day. This is your wedding. Saya hanya objek penyerta. I know. Saya yang menikah. Tapi maksudnya segini. Tuhan kamu yang memulai pernikahan saya dengan Mia. Kamu memberikan Mia di saat saya udah pernah bilang gini. Tuhan kalau Tuhan mau saya jomblo sumari rilu gak apa-apa lah. Tiba-tiba bisa ketemu kan? Itu kalau bukan Tuhan siapa? Tuhan. Kalau Tuhan udah mempertemukan saya Tuhan juga yang akan Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik Tuhan juga akan menyelesaikannya. Tahu gak saudara? Lunas. Gak ada satupun yang meleset. Lunas. Jangan kayak garela gitu dong tepuk tangannya gitu. Gak cuman lunas Cuhan. I tell you. Dari modal itu saudara saya bisa pergi ke Europe. 22 hari. Ini bukan untuk menyombongkan saya. Untuk kasih tau saudara bahwa pengalaman saudara tidak perlu ditentukan oleh kenyataan saudara. Ijinkan pengalaman saudara mengikuti iman saudara. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan saudara juga kudu punya orang-orang yang menjadi wise counsel. Discleaning saudara. Jangan orang yang ha lu mimpi aja lah lu duit berapa sih? No, no, no. Orang yang mendukung iman saudara. Halo. Orang yang bahkan lebih percaya sama saudara lebih daripada saudara percaya sama saudara. Fasa yang terakhir. Dari fase yang pertama namanya apa? Mengintai. Mulailah mengintai. Kalau saudara sudah terlalu lama single mulailah mengintai. Kalau saudara you gave up on your dreams of getting married with someone. mulailah mengintai. Halo. Kalau saudara sudah mau mulai in a relationship dan saudara mau take it further mulailah mengintai. Cincin kalau 0,35 karat berapa duit sih? Iya kan? Mulailah mengintai. Kalau wedding disini you know terlalu maksudnya kalau saudara belum nembak dia untuk you know propose dia jadi istri saudara kalau saudara mau ke pameran boleh sendirian aja. Iya kan? Saudara belum propose sama dia terus ngajak-ngajak ke pameran itu kan PHP namanya. udah gitu putus pula. Halo? Iya kan? Bijak-bijak lah sendiri aja kalau belum terlalu yakin sendiri aja dulu ke pameran. After you propose then go to wedding exhibition. Berdua. Amin? Kalau belum ajak mertua-mertuanya. Bisa chip-in berapa? Bisa sumbang berapa om? Mahal nih foto hari gini. Siapa tahu dia tergerak. Siapa tahu. Iya kan? Nggak pernah minta. Tuhan bilang Tuhan begini you get you receive not because you ask not. Nggak terima karena nggak pernah minta. disclaimer. Saya nggak minta. Saya cuma minta sama Bapak di surga. Iya. Fase yang kedua namanya apa tadi? Perencanaan. Mengintai doang nggak direncanakan sulit saudara. Untuk saudara mulai ngebayangkan. Fase yang terakhir namanya fase melangkah. Semua bilang melangkah. Fase ini adalah fase yang paling susah. Kenapa saudara? Karena terlalu banyak pertimbangan. takut gagal belum berani. Remember tadi prinsipnya when you empty yourself then you can be full of God. Jadi kadang-kadang mesti emptying ourselves again and again. Seorang komandan militer Amerika namanya George Patton bilang gini a good plan implemented today. Semua bilang today. It's better than a perfect plan implemented tomorrow. Sebuah rencana yang bagus yang dilakukan sekarang itu lebih baik daripada rencana sempurna yang dilakukan besok. Apalagi kalau orang saudara orang C. Orang cermat. Conscientious. Orangnya detail banget. Kalau Tuhan belum ngomong gue belum langkah. Pacaran udah 8 tahun. Calon mama mertu udah nanya. Siap kali sudah datang ke rumah. Auranya udah aura peperangan gitu. Saudara lihat dia nyetel lagu. Ku denger suara perang. Saudara gak tau lagunya. Udah lagu lama banget. Lagu lama. Mungkin saudara belum lahir. Nah. Saudara kalau saudara udah punya rencana jalanin aja. Ya tapi kayak gak kelihatan gitu pak. Rencana saya cuma kelihatan 2 meter ke depan. Saya kasih ayatnya. Masmur 37 ayat 23 Tuhan menetapkan baca langkah langkah orang. Yang Tuhan tetapkan bukan rencana orang. Langkah. Halo. Saudara yang merencanakan. Tuhan yang menetapkan langkah saudara. Orang yang hidupnya berkenan kepada dia. Tuhan kurang tertarik dengan wacana. Itu istilah dari dulu kayaknya wacana. Iya ini sih masih wacana. 10 tahun kemudian. Masih wacana. Perencanaan tanpa melangkah menurut saya itu ibaratnya punya mobil sport tapi cuman dipake buat beli sayur gitu dimana. Sayang banget. Nah berbicara tentang mobil. Mobil itu jauh lebih mudah diarahkan waktu dia jalan atau waktu dia berhenti. Jalan. Keliatannya cuman 10 meter ke depan pak. Gak apa-apa jalan aja. Nyalain lampunya. Begitu di 10 meter ke depan. 10 meter lagi kelihatan gak? Kelihatan. Tapi 20 meter gak akan kelihatan sebelum saudara make the first move. Makanya dibilang Tuhan menetapkan langkah orang. Lebih gampang untuk Tuhan arahkan waktu saudara sudah mulai melangkah. Tapi gimana caranya? Saya ngerti, saya ngerti. Saya lucu banget pacaran pertama umur 28. Soalnya di umur 28 ada yang pacaran 14 kali udah. Mau nembak cewek itu susahnya minta ampun saudara. sampai saya liat-liat menu. Ceweknya bilang ngapalin menu. Ah dalam hati gak tau apa di gue kesulitan untuk ngomong. Akhirnya saya beli Hallmark card yang bagus-bagus thanks to Hallmark. Saya tulis bawahnya PS will you be mine? Ini bukan Mia ini yang pertama. Ini masa lalu. Saya kasih dia kan saya kasih dia terus dia cuman kan gak yakin orang Batak suaranya kenceng. Itu ada maksudnya iya atau enggak ya? Ada yang cuman bilang itu maksudnya apa? Antara bersin atau kecekek itu kan gak jelas. Gitu. Tapi yaudah saya buat rencananya yang ntar kejadiannya gimana yaudah lebih gampang diarahkan gitu loh. Jadi bagi saudara yang gak pernah nembak-nembak mulailah nembak. worst case scenario cewek itu bilang boleh saya doakan gak? Itu kemungkinannya dua dia bener-bener berdoa atau dia bilang enggak kali ya? Empat bulan kemudian Mia baru bilang iya. Ini yang kedua ya. Yang kedua saya memang udah nekat lah. Saya udah nekat banget saya bilang kamu udah siap pacaran belum? Itu kena orang nembak ya. Memang-nemang gak jelas gitulah. Buat saya nothing tulus ya. Kamu udah siap pacaran belum? Tergantung kan. Kalau yang yang si itu ngajak pacaran boleh. Kalau kalau orang yang depan kamu saya bilang harus jawab sekarang gak? Enggak sih. Empat bulan kemudian. Untung dia bilang iya loh. Saya baru mau bilang saya sih bisa oh saya udah bilang di bulan ketiga di awal bulan saya sih bisa nunggu tapi saya gak bisa nunggu selamanya. bener. Kalimat itu baru keluar kalau melangkah. Terserah dia bilang lu geer banget sini Batak Cina satu ini. Terserah lah. Saya ngelangkah aja. Untuk ngelangkah kreativitas itu muncul. Amsal 24 ayat 16 Oh sorry sebentar. Jadi Tuhan yang menetapkan langkah. Nah pertanyaan saudara bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya jatuh? Bagus. Fail fast and fail forward. Buru-burulah gagal nembak. Jadi saudara tahu oh kalau nembak yang kayak gini gak bekerja toh. Mesti lebih elegan caranya. That's fine. Dibandingin gak pernah nembak. Halo. Yang cewek-cewek tembaklah saya. Gitu kali ya. Klaim WhatsApp abis ini. No, no, no. It's okay. Fail fast and fail forward. Cepat-cepatlah gagal dan gunakan kegagalan saudara untuk maju ke depan. Amsal 24 dan 13 Sebab tujuh kali orang benar jatuh. Orang benar mau pendeta mau orang benar bisa jatuh gak? Akan jatuh. Tujuh kali. Bedanya apa sama orang yang gak benar? Tujuh kali dia jatuh dia bangun lagi. You fail seven times you stand up eight. Orang yang gak benar orang yang gak ada dalam Tuhan sekali aja dia roboh dalam bencana. Makanya again kenapa penting itu saudara berakar dalam firman Tuhan. Saudara tahu saudara punya pegangan apa yang saudara perlu pegang dalam hidup ini. Omsal 20 Oh udah ya tadi ya. Winston Churchill salah satu perdana menteri Inggris bilang gini kamu itu eh sukses itu gak pernah final. Kegagalan itu gak pernah fatal. Keberanian yang kita pakai untuk terus maju itu yang penting. Jadi mulai hari ini saudara perlu tantang diri saudara sendiri untuk berani gagal. Halo. Beranilah gagal. Jangan fail backwards tapi fail forward. Kalau jatuh lagi kalau gagal lagi gimana? Ada jaminannya Amsal 3 ayat 6. Saya senang banget ayat ini. dalam semua langkahmu ketahui kenali dan akui Tuhan. Akibatnya ini akibatnya kalau kita mengakui kita mengenali Tuhan dalam setiap langkah kita ini yang akan dia lakukan. He will direct. Waktu saudara melangkah dia kasih tau lewat sini nak lewat sini jangan yang sini sini. Waktu saudara mau belok-belok dia akan make straight lurus sini. Sini. Waktu saudara udah mulia lebih banyak lihat embunnya gak jelasnya daripada jelasnya dia bilang I will make plain aku yang memperjelas langkahmu. Isn't he awesome? And he's your father. and ask a heavenly father sebagai bapak di surga yang baik dia mau saudara tahu rencananya lebih daripada usaha saudara cari rencana Tuhan buat saudara. Halo. Tapi saudara kudu mau melangkah susah untuk Tuhan kasih tau jalannya kalau kita cuma diem aja. Oleh karena itu penting banget untuk kita sejak kita muda kita jadi lebih sadar akan Tuhan dan bukan lebih sadar akan keadaan kita. Dan saya akan tutup dengan ini when anything under God's control is never out of control. Amen. Semua yang ada dalam kendali Tuhan gak akan pernah di luar kendali sebarang. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.